Zaid Musafi, SAHMH, dan terakhir saya sendiri, masih ada satu yang boleh dikenalkan katanya. Anies menilai Pilpres 2024 tidak dilakukan secara bebas, jujur, dan adil. Sebaliknya terjadi penyimpangan yang dilakukan secara terang-terangan dari awal. Termasuk intervensi kekuasaan yang membuat MK mengubah ketentuan soal syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pelanggaran lain yang disebutkan Anies adalah penyalahgunaan program bantuan sosial. Keterlibatan sejumlah kepala daerah untuk menggerakkan struktur di bawahnya demi memenangkan Prabowo Gibran. Karena itu tim hukum Anies Mohaimin meminta MK membatalkan keputusan KPU yang menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 dan mendiskualifikasi pasangan tersebut. Pilihan lainnya, Kubu Anies meminta hanya Gibran yang didiskualifikasi dan KPU melakukan pemungutan suara ulang yang bisa diikuti kembali oleh Prabowo setelah mengganti Cawapresnya. Independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaran pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan, bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesehatan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon.